Selama saya, Jasa Handayani. Saya berharap kepada calon bupati untuk ke depannya bisa memperhatikan daerah Sukabumi terlebih, apalagi kebupaten ya. Ke jampangan. Supaya lebih maju ke depannya, terutama dari segi budaya, ya, budaya. Wisata. Wisata. Ya, wisata ya. Terus jalan-jalan itu tuh dari bocong lopang ke sini nih, itu harus diperhatikan lagi. Kepelosok-pelosok. Supaya diperbaiki. Ya, supaya diperbaiki, semoga diperhatikan. Unggul dan aman. Unggul dan aman. Insya Allah nanti saya akan maju di pilkada ini. Kita akan membangun Kabupaten Sukabumi lebih maju lagi, ya. Memperhatikan kaum melunial, ya. Membuat objek-objek wisata. Menggerakkan lagi semangat para pemuda untuk bangkit, ya. Menjadikan Sukabumi ini lebih unggul dan aman, ya. Bapak, semoga itu terus saya ada masukan, itu yang pabrik kayak masuk ke pabrik itu jangan ada pemungutan uang. Pemungutan uang, biaya gitu masuknya. Kita kan sekolah punya ijasa, tapi pas kita mau masuk kerja, kita harus pakai uang lagi. Untuk apa gunanya ijasa gitu, Pak. Insya Allah kita akan tertibkan bagi warga masyarakat Kabupaten Sukabumi nanti ke depan, para lulusan sekolah, para lulusan sarjana yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, kita akan coba untuk berantas bumi, ya. Agar masyarakat kita, para pemuda kita selepas sekolah itu bisa bekerja, ya. Bukan lagi mengeluarkan uang, ya. Nanti pemerintah akan memperhatikan itu. Kalau saya dan Pak Ajo terpilih. Iya, amin. Semoga.